Keputusan besar Ukraina untuk Turki, Fasil Botnar menyatakan bahwa proses pembangunan pabrik drone telah dibulai sejak Februari. Menurut Botnar, perusahaan Turki bernama Baikar telah membeli sebidang tanah di Ukraina dan mengembangkan proyek untuk pabrik. Keputusan untuk membangun pabrik di Ukraina tidak hanya kepentingan politis, namun juga kepentingan praktis. Hal ini karena sebagian besar model yang akan diproduksi di pabrik ini akan memiliki komponen produksi Ukraina juga. Dikutin dari Newsweek, Duta Besar menambahkan bahwa bidang teknologi pertahanan adalah salah satu pendorong hubungan Turki dan Ukraina. Meski dalam kondisi perang, perusahaan tersebut terus memenuhi kewajiban mereka. Sementara itu, drone Bayraktar TB2 merupakan salah satu senjata paling berharga di Ukraina di awal perang. Sementara itu, drone Bayraktar TB2 merupakan salah satu senjata paling berharga Ukraina di awal perang. Drone Turki sudah menjadi legenda perlawanan Ukraina dalam menyerang pasukan Rusia. Ukraina dilaporkan memiliki lebih dari 20 drone yang diproduksi Baikar ketika perang dimulai. Namun, saat ini telah dijual perusahaan itu ke Kiev dalam dua tahun terakhir. Adapun saat ini, Ukraina lebih mengandalkan sistem HIMARS buatan Amerika Serikat untuk menghancurkan Rusia. Meski begitu, berdirinya pabrik drone ini diakini akan semakin memperkuat militer Ukraina. Terima kasih telah menonton!